Halo teman-teman, terima kasih untuk yang udah subscribe dan ikuti channel saya Di video kali ini aku akan bahas terkait nasib HP Black Market ya Jadi beberapa waktu lalu itu udah ada banyak banget yang nanya Ya paling sekitar 10 orang sih di channel aku Banyak yang nanya, Bang gimana nasibnya HP Black Market nanti setelah adanya peraturan menteri yang terkait Pembatasan barang-barang yang Black Market ya Jadi kebetulan di video yang sebelumnya kemarin kan aku review Mi Pad 4 Plus Nah ini kan termasuk salah satu tablet dari Xiaomi yang tidak rilis resmi di Indonesia Jadi ini termasuk barang Black Market Jadi ini nanti gimana nasibnya untuk barang-barang kayak gini Nah teman-teman jadi gak usah khawatir untuk yang udah pake HP Black Market sebelum disahkan permain ini Kenapa? Jadi sebelumnya aku udah belajar dulu terkait peraturan menteri tersebut Nah aku sebenernya dikit-dikit ini ada background hukum ya Jadi aku baru lulus sebelum lama ini Sarjana hukum, ilmu hukum, fokusnya di hukum bisnis Jadi tentu aja ada kaitannya lah ya Dikit-dikit Nah jadi sebelumnya aku udah browsing-browsing dulu Terkait gimana rancangan peraturan menteri komunikasi itu Rancangan peraturan menteri kominfo ya Yang belum ada penomerannya ya Karena masih rancangan tahun 2019 Tentang pembatasan akses layanan telekomunikasi bergerak seluler pada alat dan atau perangkat telekomunikasi Nah ini aku jadi rancangan permen kominfo ini dapat dari website kominfo ya Langsung dari website resminya Dan setelah aku baca mulai dari Irah-Irah Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Nah ini namanya Irah-Irah Bahwa untuk melindungi masyarakat dari penggunaan alat dan bla 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 Itu adalah landasan sosiologis namanya Baru kemudian mengingat Mengingat undang-undang ini landasan juridis Kemudian memutuskan Menetapkan peraturan menteri Tentang pembatasan akses layanan Langsung aja ya Kalian bisa belajar baca-baca juga Jadi sebenarnya kalau di ilmu hukum itu Yang dipelajari itu kayak lebih ke Dasarnya itu lebih Ke analisis unsur-unsurnya Jadi lebih Filsafat gitu lah Mendalami Mendalami isi pasal Nah jadi pertanyaan untuk yang pertama tadi kan Gimana nasib hp black market Yang udah dibeli sebelum Pengesan dari RUU ini ya Nah jadi kalian bisa lihat di Bab 7 ketentuan peralian Pasal 16 Setiap alat dan atau perangkat telekomunikasi Yang telah terdaftar di jaringan telekomunikasi Bergerak seluler milik penyelenggara Sampai dengan mulai berlakunya peraturan menteri ini Tetap diberikan akses Layanan jaringan telekomunikasi bergerak seluler Jadi artinya Untuk teman-teman yang udah Pakai hp black market sebelumnya Nah misalnya seperti Mipad saya ini Jadi kalau perangkat atau gadget teman-teman Udah terdaftar di operator Nanti masih diberikan toleransi Atau kebebasan Jadi masih bisa dipakai lah ya Tapi setelah adanya ketentuan ini Dan teman-teman masih beli Nah otomatis kan itu registrasi baru Nah itu nanti otomatis di blacklist Atau di blokir Cara pemblokirannya sendiri Itu adalah teman-teman tidak bisa Terkoneksi ke jaringan operator Jadi misalnya hp teman-teman nanti Dipasang kartu SIM ya Nah itu kan biasanya bisa untuk Telepon SMS atau internetan Karena terkoneksi ke jaringan operator Nah sedangkan untuk hp black market Setelah adanya ketentuan ini Maka untuk hp yang belum terdaftar Otomatis nanti setelah teman-teman Registrasi terkonek Nah ternyata disana operator Menganalisis atau mengidentifikasi Ternyata emailnya belum terdaftar Nah otomatis nanti akan terputus sendiri Konektivitas dari hp teman-teman Jadi sistem pemblokirannya seperti itu Jadi kan teman-teman sia-sia kan Beli hp black market Kalau gak bisa digunakan untuk Mobile ya Itu kalau hp Tapi kalau Menurut saya ya Kalau misalnya teman-teman beli tab Untuk digunakan di rumah Karena kan rata-rata Kalau pakai tab itu kan wifi only Nah itu gak masalah Karena apa? Karena kan teman-teman gak butuh email Gak butuh pakai SIM card Cuma dipakai di rumah Jadi teman-teman tetap bisa koneksi Dengan internet Gak perlu SIM card Kesimpulannya untuk Ketentuan ini Yang paling signifikan Berpengaruh itu Untuk pengguna Smartphone Yang black market Karena kan smartphone gunanya Untuk mobile Aktivitas kemana-mana Teman-teman harus pakai jaringan seluler Nah sedangkan untuk perangkat Seperti tablet Atau komputer Atau laptop mungkin Nah itu gak Gak pengaruh lah Kayaknya gak Gak banyak pengaruh Soalnya kan teman-teman Pakai konektivitas By V Sedangkan Untuk tab ini Nah tentunya Kalau teman-teman baru Akan beli Sudah pasti Diblokir Ya Sudah pasti Diblokir Untuk emailnya Karena kan ini kan Barang black market Bukan resmi ya Untuk Mi Pad 4 Plus ini Tapi Kalau teman-teman Untuk keperluan di rumah aja Mungkin untuk Jualan di toko Nah itu Gak apa-apa Gak masalah Karena kan teman-teman Gak butuh konektivitas Dari operator Teman-teman Kan pasti Kalau di rumah Pakai Wifi Oke mungkin itu aja Penjelasan dari saya Nah Kalau teman-teman Masih ada Pertanyaan Atau penasaran Atau tanggapan Lain-lain lah Boleh Silahkan tinggalkan Di kolom komentar ya Oke sekian Jangan lupa Like dan subscribe Kalau kalian suka Kalau gak suka Silahkan